Jelang pemindahan warga yang menolak pembangunan Bandara New York, Jakarta International Airport, warga bersih keras untuk tetap bertahan. Antisipasi agar warga tak terlantar, Pemkap Klon Progo sediakan rumah tinggal baru secara gratis. Kondisi memprihatinkan dialami 31 kepala keluarga yang hingga kini masih menempati rumah yang berada di areal pembangunan Bandara New York, Jakarta International Airport. Meski aktivitas proyek pembangunan Bandara telah memasuki tahap konstruksi, warga tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Gundukan tanah setinggi 1 meter mulai mengelilingi rumah mereka sehingga menutup akses jalan warga. Hingga kini 31 kepala keluarga masih bertahan. Warga membantah jika ada 5 kepala keluarga yang siap untuk dipindahkan ke kawasan relokasi di Magersari. Apa yang disampaikan itu mau gue saja di cross-check apa itu benar apa enggak. Karena menurut kami bahwa warga itu saya kira masih konsisten untuk menyatakan itu. Kalau misalnya warga ngomong seperti apa juga nanti bisa dianggap bahwa itu dia setuju dan sebagainya, enggak tahu juga. Sebelumnya Pemkap Klon Progo nyatakan rumah di kawasan relokasi akan diberikan gratis pada warga yang menolak pembangunan Bandara. Kita menempati rumah yang Magersari ini. Jadi kalau beliau-beliau ini bersedia berarti dari 31 dikurangi 5 kan lumayan. Itu sudah istilahnya bisa mampang. Kawasan relokasi di Magersari yang diperuntukkan bagi warga terdampak pembangunan Bandara telah ditempati sejumlah warga sejak 3 bulan lalu. Warga yang menempati kawasan ini diantaranya adalah mereka yang tak bisa membeli atau membangun rumah kembali karena ganti rugi yang mereka dapatkan tak mencukupi untuk membeli rumah lagi. Statusnya seperti apa Pak? Statusnya cuma hak guna, enggak hak milik. Enggak boleh dikontrakkan atau dijual, kita enggak boleh. Kemarin enggak bikin rumah sendiri atau? Enggak. Ya karena dananya kan enggak cukup gitu. Yang dapat rumah ini juga istilahnya dapat ganti rugi tapi mepet banget dananya gitu. Jadi disediakan ini. Ini cuma tinggal tinggal aja? Iya, gratis ya Pak? Iya, gratis. PT Angkasa Pura I target kanan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport harus rampung pada April 2019 mendatang. Warga yang masih bertahan di kawasan izin penatapan lokasi bandara akan dipindahkan dalam waktu dekat. Agung Sulistio melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.